Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang... Hmm, oke. Oke, ada seseorang disini yang mungkin terlihatnya tidak seperti apa yang kamu lihat sekarang. Jadi kalau misalkan sekarang kamu melihat dia baik-baik saja, no, sebenarnya dia tidak baik-baik saja seperti itu. Makanya kemungkinan orang ini tuh kayak bermanipulasi atau berbohong, berpura-pura seperti itu ya terhadap kamu. Dan kenapa dia berani berpura-pura? Karena gini, dia merasa bahwa kita tuh masih muda, jadi nggak usah serius-serius amat sih. Atau nggak usah cepat-cepat banget sih untuk berkomitmen, untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius kayak gitu. Karena sebenarnya nih orang belum mampu untuk menuju ke arah atau menuju ke jenjang yang lebih serius. Kenapa? Ya karena ini keadaan dia tidak seperti apa yang kamu lihat. Seperti itu ya. Oke, kita lihat ada apa sebenarnya antara kamu dengan dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hubungan kalian tersabotase oleh dia ya kalau aku lihat di sini. Jadi entah ada apa, pokoknya di sini hubungan kalian itu selalu saja tersabotase. Mungkin bisa jadi dia menghadirkan wanita lain atau pria lain atau ya dia ada masalah sehingga dia menghindari kamu. Tapi aku lihat di sini memang kayak dia ingin mengajak kamu untuk memperbaiki hubungan ini lagi. Membangun kembali hubungan kalian. Mau sama-sama yuk kita perbaiki hubungan. Seperti itulah ya aku lihat di sini. Dan aku melihat di sini hubungan kamu dengan dia selama ini yang sudah terjalin itu sebenarnya memberikan dia banyak pembelajaran. Ya, banyak hal-hal yang tidak dia duga terjadi di hubungan kalian dan ternyata ya bisa juga dijalani. Karena kalau aku lihat sebenarnya hidup dia ini tidak semulus apa yang kamu lihat sekarang gitu ya. Misalkan dia melihat ya kamu tadi melihat bahagia padahal enggak sebenarnya hidup dia pontang-panting seperti itu. Terus juga aku lihat di sini kayak dia saat ini memang sedang mempersiapkan diri untuk memulai awalan baru lagi dengan kamu. Tapi mungkin sebelum dia memulai awalan baru dengan kamu dia harus memperbaiki dulu keadaan dia, keadaan situasi dia, kehidupan dia, karirnya, keuangannya, mentalnya, keluarganya, seperti itu ya. Karena kalau aku lihat ya hidup dia tidak semulus apa yang kamu lihat. Dia benar-benar sedang berjuang dengan hidupnya. Nah inilah yang sebenarnya masih menghambat hubungan kalian gitu ya. Tapi aku melihat memang ada keinginan untuk memulai tahapan baru bersama kamu. Dia juga pengen hubungan kalian itu melangkah ke tahap berikutnya, memiliki hubungan yang berkembang, bertumbuh ya. Dan juga aku lihat mungkin ya bukan mungkin tapi dia sadar ya bahwa selama ini dia telah memberikan luka batin terhadap kamu. Dan dia juga pengen kamu bisa menyembuhkan luka batinmu. Atau kalau memang perlu dia yang menyembuhkan luka batinmu, dia sedang cari cara nih gimana caranya untuk menyembuhkan luka batinmu dari dia gitu ya. Agar kamu bisa melupakan masa lalu yang menyakitkan dari dia. Agar kamu bisa sembuh dari traumamu, rasa sakit hatimu terhadap dia. Aku melihat sebenarnya ya dia ini memang cinta sama kamu, bahkan ada keinginan untuk memberi dan menerima cinta yang adil. Jadi mungkin selama ini kamu terus yang memberi cinta untuk dia, kamu terus yang effort di hubungan ini, kamu terus yang melakukan banyak upaya, banyak tindakan untuk dia selama ini gitu ya. Dan aku melihat disini dia pun ingin sebenarnya menunjukkan atau memberikan kasih sayang kembali kepada kamu. Karena selama ini kan kamu selalu yang nunjukin kasih sayangmu terhadap dia kan. Pokoknya kamu lah yang effortnya luar biasa di hubungan ini selama ini. Nah dia tuh pengen juga gitu bisa sama-sama saling menunjukkan kasih sayang. Sebenarnya ya aku melihat dia ini jujur merasa bahagia loh saat bersama kamu. Dia merasa seneng, dia menikmati fase-fase atau masa-masa saat kalian bersama-sama. Saat kalian masih dekat, saat kalian mungkin liburan bersama, kalau misalkan pernah liburan bersama. Atau ya kalau belum pernah bertemu atau belum pernah pergi bareng gitu ya, saat kalian intens, berkomunikasi, bercanda tawa. Nah itu dia sangat menikmati momen-momen bersama-sama dengan kamu. Dan dia bahagia loh. Dan memang mungkin kamu orangnya asik, kamu orangnya humoris atau kamu itu apa ya dalam berinteraksi tuh enak gitu. Diajak berinteraksi tuh enak gitu, mungkin saling menghibur, saling mengerti. Nah kayak gitu ya, pokoknya disini dia ngerasa saat bersama dengan kamu dia merasa bahagia dan gembira. Tapi dia merasa bahwa kamu itu sudah mengalami suatu perubahan yang mendadak gitu loh. Dia heran, kamu kok sekarang tuh tiba-tiba berubah seperti ini, beda ya dengan yang dulu. Mungkin dulu kamu itu tadi selalu berjuang untuk dia, selalu mengusahakan segala sesuatunya untuk dia. Jadi apapun yang terjadi dalam dirimu sekarang, perubahan yang terjadi dalam dirimu sekarang itu benar-benar membuat dia terheran-heran, terkejut, kaget. Karena mungkin kamu itu berubah secara mendadak atau bisa jadi perubahan kamu itu sebenarnya secara bertahap. Tapi mungkin dia selama ini tidak menyadari. Nah ada suatu perubahan atau ada suatu sikap yang tiba-tiba kamu mungkin langsung tegas gitu loh ke dia. Jadi ketika dia tahu kamu setegas itu atau seberubah itu, dia kaget gitu loh ya. Atau bisa jadi memang kamu sudah memikirkan untuk melakukan perubahan ini tuh udah jauh-jauh hari gitu. Tapi pas kamu konfirmasi ke dia gitu ya, dia kaget loh kok kamu seperti ini gitu ya. Jadi ada suatu perubahan yang mendadak dan ini mengejutkan dia. Atau bisa jadi ada suatu berita, suatu komunikasi dari kamu yang mengejutkan gitu ya, kepada dia gitu. Jadi dia ngerasa pokoknya kamu ada transformasi yang besar-besaran, beda banget dengan yang dulu-dulu. Dia ngerasa kamu tuh beda banget dengan yang dulu. Seperti itu, oke ya kita lihat lagi dari tarotnya ya. Sebenarnya ada apa sih dengan dia selama ini tuh? Itu juga kayaknya perlu diketahui ya. Terima kasih telah menonton! Oh ternyata gini, sebenarnya selama ini dia itu memang sedang berjuang untuk bisa punya kehidupan yang maju, punya rasa dihargai, punya pertumbuhan. Bisa ada yang dibanggakan dari dia. Jadi kalau aku lihat sebenarnya selama ini tuh dia berjuang banget ya untuk membuat hidup dia itu diakui gitu loh. Di sanjung-sanjung. Mungkin orangnya itu memang orang yang kehidupannya itu cari validasi gitu ya. Jadi kalau aku lihat disini dia memang dia itu penget sukses lah kayak gitu ya. Secara materi ya punya pekerjaan yang bagus, keuangan yang stabil, kehidupan yang dipandang kayak gitu loh kalau aku lihat disini. Makanya disini selama ini dia itu benar-benar berjuang banget mati-matian, pantang-panting secara tekun, secara sabar ya. Dia terencana untuk bisa bertumbuh agar bisa hidup dia itu memiliki kemajuan, agar dia itu bisa menghasilkan materi yang memuaskan gitu loh ya. Nah bagaimana dengan hubungan kamu selama ini, aku melihat dia pun sebenarnya ada sikap kayak tetap membina, tetap membina kamu, tetap merespon kamu, tetap memberikan pengertian ke kamu, tetap sabar dengan emosionalnya kamu, tetap sabar dengan situasi yang mungkin tidak selempeng-lempeng itu hubungannya gitu ya, masih hubungannya on-off-on-off karena mungkin dia terlalu sibuk dengan karirnya, kehidupan dia seperti itu ya. Dan dia juga sebenarnya selama ini tuh pengen juga ada perkembangan di hubungan kamu dengan dia gitu ya, pengen juga ada keberhasilan di hubungan kalian jangka panjang sebenarnya. Nah cuman aku melihat, nampaknya ya gak cuman dia doang gitu loh yang bekerja keras untuk masalah finansial, nampaknya kamu juga, jadi baik kamu dan dia selama ini tuh bekerja keras untuk memperkuat finansial kalian juga gitu. Dan kalau dia itu memang menurutnya kalau misalkan finansial baik ya maka suatu hubungan itu menurut dia akan punya ikatan yang baik juga gitu. Tapi kalau kamu memang fokus kamu langsung di hubungan gitu, kalau hubungannya selalu ada interaksi secara intim maka hubungan bisa ada ikatan yang kuat gitu. Jadi kalau kamu fokusnya ke dia, dia fokusnya ke materi gitu, mungkin dia seorang pria gitu, sehingga pemikirannya itu ya tentang apa sih materi, keuangan itu adalah harga diri gitu loh, faham ya. Nah jadi sebenarnya kamu dan dia sama-sama bekerja keras untuk memperkuat ikatan, tapi dalam konteks yang berbeda gitu ya. Dan aku melihat disini nampaknya kemungkinan kamu dan dia mungkin sudah mencapai suatu tujuan tentang keuangan kalian masing-masing, mungkin saat ini dia sudah mulai baik ya keuangannya, kamu juga mungkin keuangannya sudah mulai membaik seperti itu. Karena aku lihat disini memang kalian juga mungkin punya wedding dream, pernikahan impian, makanya ya disini kalian berusaha keras banget dalam karir, dalam memperkaya diri gitu ya. Karena mungkin target kalian untuk membiayai pernikahan, mungkin juga dari si dianya pengen membeli rumah terlebih dahulu gitu ya, pengen nabung kayak gitu. Jadi kalau aku lihat, kalau memang kamu dengan dia selama ini itu belum menikah, kemungkinan dia itu tuh masih mengingat-ingat kembali hubungan kalian sebelumnya. Dan juga mulai mengingat-ingat kembali masa-masa dulu saat bersama kamu, kamu itu punya gagasan atau punya dream, punya harapan, impian, yang seperti apa sih tentang masa depan berhubungan, menjalin hubungan, relationship. Kayak gitu ya, jadi dia juga memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya dia inginkan dengan pasangan dia di masa depan. Jadi termasuk ya kayak tujuan kamu, mungkin dulu kamu pernah cerita sama dia, kamu pengen punya acara pernikahan yang seperti ini, seperti ini, kamu mungkin pengen punya keluarga berumah tangga dengan anak sekian, konsep rumah tangganya sekian, rumahnya yang seperti ini, seperti ini, nah gitu. Dan dia pun juga punya gitu loh, jadi aku lihat disini ya dia juga berjuang gitu, untuk merealisasikan gagasan-gagasan atau keinginan-keinginan, ide-ide yang sempat dia rencanakan, yang dia ingin capai. Nah kayak gitu lah pokoknya ya, pokoknya kalau si dia ini, fokusnya memang selama ini tuh tentang materi, tentang uang ya, materi uang, seperti itu. Nah kalau aku lihat selama ini ya, dia itu kayak hidupnya kurang teratur, hidupnya itu mungkin selama ini tuh saat masih bersama kamu kemarin itu, ya hidupnya tuh kayak gak disiplin. Terus itu juga mungkin dia itu orang yang suka-suka hati, ceroboh, ya sebenarnya orangnya cerdas, sebenarnya orangnya pintar gitu ya, tapi aku melihat mungkin kalau mengambil suatu tindakan, keputusan itu kayak asal mau aja gitu, ya jadi tidak dipikirkan secara matang-matang, tidak terperinci gitu loh. Ya terus itu orangnya diktator juga, terus juga orangnya haus akan kekuasaan, namanya juga diktator ya, jadi pasti akan haus akan kekuasaan, ya maunya dia, ya itu tadi orangnya perlu validasi, jadi perlu dijunjung tinggi. Jadi dia itu memang selama ini tuh mencari, apa sih penilaian, junjungan dari orang-orang di sekitar dia gitu, paham lah ya maksudku, orang yang haus akan kekuasaan, orangnya juga tirani, ya tidak manusiawi, jadi itu suka-suka hati, semena-mena, ya. Yang penting dia bahagia, yang penting semua keinginan dia terpenuhi, kayak gitu ya, orangnya agresif, kejam, brutal, suka mengintimidasi, orangnya mendominasi, orangnya sinis, dingin, tanpa kenal ampun, tapi sebenarnya orangnya lemah loh. Jadi ini sebenarnya orangnya lemah, ya, dan orangnya itu sebenarnya kalau misalkan, apa ya, itu misalkan ada di posisi sendiri, ya kayak gak ada penyokong, itu sebenarnya ada ketidakberdayaan, gitu loh, dia gak berdaya gitu untuk melawan. Jadi kalau misalkan kamu energinya lebih kuat dari dia, sebenarnya dia pun akan kayak ciut, gitu deh, ya, dia akan ciut, gitu. Atau misalkan nih, kamu ngebentak dia, gitu ya, atau misalkan nada bicaramu tinggi, gitu, dia juga ciut sebenarnya, ya, kayak gitu. Terus itu juga aku melihat untuk hubungan kalian selama ini tuh, Dia ini ternyata sama kamu itu kasar, ya, entah itu secara fisik, secara verbal, atau ya mental, psikologis, ya, dia kayak kasar gitu, agresif. Terus juga, apa ya, orang yang gampang kehilangan kesabaran, ya, jadi gampang emosian, cuma gara-gara masalah-masalah sepilih. Terus itu, kalau misalkan kamu mau menjalin hubungan berkeluarga dengan dia, hati-hati deh, karena di sini dia itu masih, karena dia itu orang yang gini, sulit untuk selalu hadir untuk keluarga. Gitu ya, jadi mungkin orangnya hilang-hilangan, ya, kalau misalkan dia seorang pria, ya, karena ini king ya, anggaplah pria, kalau misalkan dia seorang wanita, ya, silahkan disituasikan saja. Itu kayak nggak bisa menjadi sosok ayah yang selalu ada untuk keluarganya, untuk anaknya, kayak gitu, ya. Terus juga ada masalah tentang ketidaksuburan, ya, ada masalah tentang ketidaksuburan. Oke, four of swords. Terus, hubungan yang kamu jalani selama ini sama dia, itu justru malah memberikan banyak ketakutan, kekhawatiran. Kamu selama ini tuh ngerasa penuh dengan ketakutan, ya, takut dia nyakitin kamu, takut dia selingkuhin kamu, takut dia semena-mena, takut dia mukul kamu. Pokoknya penuh dengan ketakutan, banyak sekali kekhawatiran, takut kamu ditinggalkan oleh dia, diselingkuhin oleh dia. Pokoknya hubungan kamu selama ini sama dia tuh nggak tenang. Penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, bahkan ada rasa frustasi, ya. Karena itu hubungannya nggak nyaman, hubungannya nggak bahagia, nggak tenang. Aku lihat juga, kamu selama ini tuh bener-bener ngasak, lelah banget menghadapi dia, selalu sabar dengan dia, selalu mengertiin dia. Jadi bener-bener ngejalanin hubungan dengan dia tuh bener-bener lelah banget, memberikan beban secara mental terhadap kamu. Kayak butuh, justru malah kamu menjalin hubungan dengan dia itu, justru malah kayak kamu tuh selalu butuh untuk mengisolasi diri. Butuh untuk menutup diri dari dia, gitu. Pernyataan sendiri aja, jangan ada dia di hidupku, nah kayak gitu, ya. Jadi kamu tuh selama ini tuh sangat mengimpi-impikan kedamaian dan ketenangan dirimu. Ya, jadi daripada ngejalanin hubungan sama dia, mending gue sendiri aja deh, itu yang kamu idam-idamkan selama ini, ya. Dan aku melihat di sini, ya kamu sudah intropeksi diri juga, mulai menyembuhkan patah hatimu, rasa sakit hatimu, dan mulai merencanakan masa depanmu, ya. Aku lihat di sini, kamu kayak mungkin sekarang sudah berani untuk melangkah, mulai merencanakan masa depanmu. Makanya di sini ada kontemplasi, kamu kayak udah melakukan suatu kontemplasi, gitu ya. Terus itu juga, kamu merasa bahwa setiap kamu menghabiskan waktu bersama dia, itu kayak lebih memilih untuk menghabiskan waktu berpisah aja deh dengan dia, gitu ya. Karena lebih ngerasa santai aja kalau hidupmu tanpa dia, gitu. Hidupmu lebih nyaman, aman, dan tenang, gitu ya. Terus itu juga, selama ini kamu merasakan banget ya, selama ini kamu itu sangat membutuhkan ketenangan, karena mungkin selama ini kamu selalu merasa cemas, stres, penuh dengan ketakutan saat bersama dia. Ditambah lagi, di sini mungkin setiap kamu merespon dia, itu kayak ngerasa banyak sekali tekanan kuat, ya, yang kamu alami. Terus juga mungkin jarang sekali kalian itu ada komunikasi, sehingga selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu itu justru malah terasa seperti diasingkan oleh dia. Seperti nggak diperhatikan, seperti diabaikan, nggak dihargai, nggak dianggap, nah kayak gitu, ya. Jadi, kalau misalkan dia ingin kembali sama kamu, kamu mulai mengingat kembali masa-masa saat bersama dengan dia. Ya, saat-saat kamu menghadapi stres, ya, sama dia, gitu ya. Pokoknya flashback lagi jadinya, akhirnya di sini kamu memilih untuk menjauh aja deh, dan menghilangkan, untuk bisa menghilangkan rasa stres saat bersama dia, kayak gitu, ya. Nah, bagaimana dengan dia? Kalau aku memang lihat situasi kamu dengan dia saat ini sudah dingin-dinginan. Jadi, maksudnya dingin-dinginan tuh, ya, bukan berarti musim hujan, musim salju, ya. Ya, aku tahu ada waktu itu yang komen, bercanda. Ya, tapi intinya bukan itu. Maksudnya tuh, udah dingin, tidak sehangat dulu, tidak ada lagi perhatian, tidak ada lagi komunikasi, seperti itu, ya. Sudah tidak lagi saling, apa ya, intim, gitulah, ya, di antara kalian. Nah, sebenarnya dia ini pun kayak butuh ruang dan waktu untuk memikirkan keputusan apa yang harus dia ambil di antara kamu dengan dia hubungan ini. Apakah memang harus dilanjutkan hubungan ini atau tidak, seperti itu, ya. Karena di sini pun dia memikirkan, kalaupun memang harus berpisah, jangan sampai kamu tuh menyebarkan rumor, ya. Kalau dia yang seperti itu tadi, gitu, ya. Dia itu orang yang tidak memperlakukan kamu dengan baik. Intinya di sini dia itu takut kalau dia itu, apa ya, rumor tentang dia yang jelek-jelek itu akan tersebar luas, gitu, ya. Ya, kalaupun dia mau balikan lagi sama kamu, nah gimana tuh caranya, ya, agar kalian bisa balikan lagi, gitu, kalau aku lihat di sini, ya. Nah, kalau misalkan kamu saat ini tahu ya bahwa dia saat ini ada pasangan, nah itu juga menjadi penilaian dia, ya. Gimana nih, saat ini dia ada pasangan, tapi juga dia pengen balikan sama kamu, mana nih yang harus dia pilih, dan gimana caranya untuk memberikan keputusan atau tindakan yang adil. Nah, kayak gitu, ya, jadi kalau aku lihat, selama ini dia juga bimbang, gitu, harus bagaimana dengan kamu. Karena aku lihat juga ya, saat ini tuh dia memang dalam keadaan tidak aman, kayak kurang percaya diri, ya, dan mungkin hidup dia saat ini tuh kayak kurang adanya kemajuan atau pertumbuhan, hidup dia kayaknya stuck deh, ya. Terus ada masalah juga dengan kesuburan, ya. Orangnya juga memang kan sombong, ya, orangnya sombong, cenderung sombong. Hidupnya kayak lagi nggak damai, aku lihat di sini, ya, ada ketidakharmonisan juga yang dia rasakan saat ini di kehidupan dia. Pokoknya kayak hidup dia lagi nggak tenang lah, ada yang banyak, apa ya, ketenangan dia seperti terganggu. Entah ini karena apa, bisa juga karena pikiran dia, bisa juga karena karirnya, keuangannya, atau mungkin pasangan yang sekarang, kayak gitu, ya. Terus juga banyak kelalaian-kelalaian yang dia lakukan, mungkin tadinya dia mungkin harus bertemu dengan klien, eh, akhirnya lupa, gitu, ya, atau ada suatu proyek apa, kayak terlewatkan, kayak gitu. Ya, banyak kelalaian-kelalaian yang akhir-akhir ini tuh dia lakukan. Hidup dia kayak nggak ada kemajuan, hidup dia terasa mencekik, nggak ada pergerakan hidup dia, bahkan ke kamu juga saat ini ya nggak ada pergerakan juga, ya, nggak ada yang bisa dia lakukan. Dan juga dia merasa bahwa hidup dia ini kayak kurang didukung sama keluarganya, ya, entah apa. Jadi kalau menurut aku dia ini kayak kena karma gitu deh, ya, dulu dia tidak menghargai kamu, sekarang dia tidak dihargai oleh keluarganya, gitu. Tuh, yang paling kuat sih itu ya, di keluarga dia kayak nggak didukung, nggak dihargai, kayak gitu. Terus itu juga orang yang suka mengontrol, manipulatif, terus juga, apa ya, mungkin selama ini hubungan kamu dengan dia sudah dijalannya begitu lama, ya, ada yang sampai bertahun-tahun. Tapi mungkin di awal-awal hubungan aja, dia mungkin kayak respect gitu sama kamu, perhatian sama kamu, merespon kamu. Tapi semakin kesini, semakin kesini, semakin semena-mena, makin suka-suka hati dia, seperti itu. Bahkan mungkin keinginan-keinginanmu selama ini, harapan-harapanmu selama ini tuh sering disampingkan oleh dia, kayak nggak dipeduliin gitu sama dia. Tapi giliran dia, misalkan pengen apa gitu, kamu harus mewujudkan, kamu harus segera memberikan, seperti itu ya. Jadi selama ini, kalau aku lihat, kamu yang selalu berjuang untuk menyenangkan dia, memberikan apapun agar dia merasa bahagia. Tapi giliran dia, nggak pernah mewujudkan keinginan-keinginan kamu, seperti itu. Mungkin dia sosok pasangan yang suka menuntut, ya, menuntut terhadap kamu, apapun. Ya, mau itu keinginan, keputusan itu selalu menuntut kamu. Bahkan mungkin ya, kenapa kamu sampai frustasi, sampai stres ya, saat menjalin hubungan dengan dia. Karena mungkin lingkup pertemananmu, ya, atau mungkin kedekatanmu dengan keluarga pun dia batasi, gitu. Karena ya mungkin itu tadi, apa, semua dikontrol oleh dia. Sehingga fokus kamu itu hanya ke dia, 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 gitu ya. Sehingga untuk kebebasanmu, kumpul dengan teman-teman, atau berinteraksi dengan keluarga pun kayak jarang banget, gitu. Jadi, nggak ada kebebasannya. Kayak waktumu itu hanya kamu berikan hanya untuk dia, 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 gitu. Jadi, makanya kamu kayak frustasi, stres, cemas, takut, gitu ya, saat masih bersama dia, gitu. Tapi kalau aku lihat saat ini, justru malah ketika kamu jauh dari dia, justru malah kamu tenang. Ya, saat ini ketika kamu sudah berpisah dari dia, kamu tenang. Makanya di sini dia ngerasa kok, kamu seberubah ini sih beda banget, gitu ya. Dia kaget, kamu bisa seberubah ini. Oke, ditambah lagi dengan six of one, ada jarak. Ya, jadi mungkin kalian ini LDR, ya, LDR juga. Dan mungkin cukup jauh, ya, ada yang mungkin sampai beda negara di sini aku lihat. Dan sekarang dia melihat kamu, itu kok justru malah lebih sukses, ya. Lebih tenang, lebih, apa ya, mungkin lebih disanjung orang atau dilihat orang itu kayak, Kamu itu kayak menjadi, apa ya, gini, kamu itu sekarang menjadi pusat perhatian orang. Ya, entah mungkin kamu memang artis kah atau apa, gitu ya. Pokoknya sekarang tuh orang-orang tuh kayak mata mereka tertuju padamu. Nah, kayak gitu ya. Kayak kamu itu dihargai banyak orang. Apa ya, kamu itu tenar, gitu ya. Banyak pujian-pujian yang kamu dapatkan. Apa ya, sekarang tuh kamu ngerasa bangga, diakui. Ya, benar-benar ngerasa kayak adanya kemenangan dalam hidupmu. Ada prestasi, ada pengakuan. Terus itu didukung banyak orang. Ya, menjadi pusat perhatian lah kamu sekarang tuh ya. Nah, sekarang pun dia tuh melihat kamu lebih menarik. Dengan cara pandang yang berbeda juga. Dulu kan dia tidak menghargai kamu kan. Dulu dia tidak menganggap kamu, tidak memperdulikan kamu. Nah, sekarang dia melihat kamu itu dengan cara berbeda. Cara pandangnya sekarang terhadap kamu berbeda. Ya, itu tadi. Kok kamu sekarang lebih sukses, lebih menarik, lebih bahagia, lebih tenar, lebih banyak penggemar, kayak gitu ya. Jadi, dia sekarang tuh kayak lebih terprik dengan kamu, kayak gitu. Padahal sekarang sudah berpisah ya dengan kamu. Sehingga, ini orang kayak ada dorongan untuk menunjukkan, mengungkapkan perasaan dia sama kamu sebenarnya. Gitu ya, kalau dia sebenarnya masih tertarik sama kamu, dia masih sayang sama kamu, gitu. Cuma, karena di sini ada LDR, aku lihat memang mungkin orangnya itu, love language-nya itu face to face, apa, apa tuh, ada physical touch gitu. Jadi, kalau aku lihat, kalau misalkan kamu dengan dia LDR, dia tuh pengen banget bertemu secara fisik, atau dia tuh pengen banget datang secara fisik ke kamu, untuk merealisasikan rencana-rencana dia ke kamu. Agar rencana kalian itu bisa gampang gitu loh terrealisasinya, kayak gitu. Jadi, kalau aku lihat di sini, biar bisa lebih dekat lagi ke kamu, dia pengen datang gitu secara fisik. Ada niatan, tapi ini masih dalam ekspektasi ya, belum ada pergerakan. Jadi, pengennya tuh datang segera ke kamu secara fisik, agar lebih dekat dan bisa merealisasikan keinginan-keinginan dia terhadap kamu. Ya, cuman hati-hati, kalau misalkan kalian di sini sudah paham sifat dia, ada kemungkinan sebagian dari mereka nih, karena mungkin orangnya physical touch ya, macem-macem nih, atau dibawa ke hotel kan kalian, gitu. Hati-hati ya. Tapi yang pasti seperti itu, dia pengen bertemu secara fisik dengan kamu, agar bisa lebih dekat dengan kamu. Gitu ya. Oke, cuman ini masih ekspektasi ya, belum ada pergerakan kalau aku lihat di sini. Baru ya, baru angan-angan keinginan di otaknya saja. Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate, yaudah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiacnya, di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Ares, Sagittarius, itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan, kedua belah zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotu. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. Ada 21, 22, 16, 29, 8, 11, 7, 4, 23, 17, 10, 31, 14, 2, 9, 27, 28, 6, 13, 1, 24, 19, 20, 12, 18, 3, 15, 5. Terus, apa ini? Bulannya ya, bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada Juli, November, Januari, Maret, Juni, September, Desember, Agustus, April, dan Mei. Sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silakan disituasikan saja. Ada siu kerbau, siu anjing, siu naga, siu kuda, siu babi, siu ular, siu macan, siu ayam, siu kelinci, dan siu monyet. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. T-A-G-D-V-P-K-C-H-S-X-I-U-W-M-O-Q-E-R-J-Z Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.